Bibit Bebet Bobot Pinka Hapsari, anak Puan Maharani yang ikut nyalek 2024. Dia, Pikatan Oriza Putri Hapsari alias Pinka Hapsari, anak Puan Maharani, menggeser Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Bambang Murianto atau Bambang Pacul. Pinka mendapat urutan nomor 1 pada pemilihan legislatif atau Pilek 2024 dengan dapil 4 jatuh. Persaing dengan Pinka, Bambang Pacul mendapat nomor urut 4. Diketahui, cucu Megawati Soekarno Putri itu memang maju jadi bakal calon legislatif atau Bacalek di pemilu 2024. Simak profil Pinka Hapsari, anak Puan Maharani berikut ini. Pinka Hapsari merupakan anak ketua DPR RI Puan Maharani dengan H.P. Hapsoro. Sayangnya masih sedikit informasi terkait Pinka Hapsari, termasuk tanggal lahir usia saat ini hingga pekerjaannya. Walau begitu, Pinka diketahui adalah alumni Soas University of London, Inggris, jurusan International Relations and Fates. Sebelumnya, Pinka sempat mengambil jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Dia juga menyalurkan bakat memasaknya di Lake Garden Blue, Tokyo pada tahun 2019 lalu. Pinka memiliki ketertarikan dalam dunia fashion dan fotografi yang terlihat dari akun Instagram miliknya yakni adpinkahabrani, addiahlupita. Media sosial Pinka itu diwarnai dengan konten busana bak seorang fashion model. Sayangnya akun tersebut bersifat tertutup dengan jumlah pengikut mencapai ribuan orang. Selain itu, Pinka membangun blog khusus bidang fashion yang diberi nama Fashion Upward sejak tahun 2014 lalu. Blog itu berisi berbagai konten seputar fashion trips entry. Ketertarikan Pinka dalam dunia fashion dibuktikan dengan pengalaman kerjanya di majalah Harper's Bazaar sebagai fashion and beauty editor pada tahun 2016. Kehadirannya sebenarnya sudah menjadi sorotan saat hut ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu. Ketika itu, Pinka diperkenalkan langsung oleh sang nenek Megawati di hadapan ribuan kader PDIP. Ketua umum PDIP itu menyebut alasan sang cucu hadir dalam acara itu karena ingin mengetahui dunia politik. Meski tertarik di dunia politik, Pinka Hapsari juga pernah muncul di layar lebar. Cicit Presiden RI Soekarno itu sempat main film Jangan Ambil Borobudurku pada tahun 2013. Dalam film tersebut, Pinka Hapsari memerankan seorang turis belia bernama Pita.